selamat menikmati Lidah Buaya bagaimana kita ketahui Lidah Buaya mempunyai daya untuk mempercepat pertumbuhan akar dan tunas terhadap tanaman ini kita coba kita pangkas dulu dahan atau dagang dari tanaman yang ingin kita stek ini jaruk lemonnya kita pangkas dulu seperti ini ya pemirsa sebentar kita matikan dulu kameranya ya ini pemirsa ini kita sudah kita ambil dari dahan cabang dari bibit lemon ini dari tanaman lemon ini yang akan kita stek baik pemirsa ada persiapan bahan-bahan dan peralatan yang kita butuhkan seperti ini 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 dahan dari tenaman lemon yang akan kita stek kemudian bisa karter bisa gunting dan ini lidah buaya kemudian polybag bisa dari bekas botol mineral seperti ini juga bisa atau polybag yang diisi media tanah seperti ini nah kita berharap hasilnya seperti ini ini yang sudah kita lakukan yang beberapa minggu yang lalu sudah kita posting ini hasilnya sudah mulai tumbuh sudah mulai tumbuh setelah dua minggu sudah mulai tumbuh daun tunas dari lemon dari tanaman lemon tersebut stek lemon tersebut yuk kita lihat ini ini peakarannya juga mulai sudah mulai tumbuh ini pembersah kita bersihkan dulu daun-daunnya batangnya kita bersihkan dulu seperti ini sudah kita bersihkan dari daun-daunnya kemudian kita oleskan lidah buaya di bagian pangkalnya yang ingin kita tancapkan ke tanah kita preskan lidah buaya seperti ini sedikit saja ini akan merangsang mempercepat perangsangan pertumbuhan akar dari stek lemonnya ini kemudian kita tancapkan langsung ke mediat tanah dalam kondisi basah seperti ini pembersah siap nah pembersah nanti kita tunggu sekitar 2 minggu akan tumbuh tunas seperti ini dan akar seperti ini setelah perakaran dan tunasnya membaik baru kita pindahkan ke lahan nah cukup gampang pembersah anda bisa lakukan trip-tip ini di rumah di pekarangan anda sendiri atau di rumah anda sendiri cukup mudah melakukannya untuk stek lemon batang lemon terima kasih pembersah salam jumpa kembali dengan channel kami tunggu update berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati minggu